selamat menikmati senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Shainwa Langitan dalam Renungan Firman Tuhan sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan kita pada saat ini mari kita berdoa Bapak kami di surga pada saat ini kami mau berdoa Tuhan kami sekarang ingin mendengarkan Renungan Firman Tuhan Tuhan tolong istiati kami dan berkudus supaya kami bisa mendengarkan Renungan Firman Tuhan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Shainwa berdoa, amin Julu Renungan kita pada saat ini adalah Jiwaku haus kepada Allah ayat temannya dalam Masmur 42 ayat 2 dan 3 seperti rusak yang merindukan sungai yang berair demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah jiwaku haus kepada Allah kepada Allah yang hidup bilakah aku boleh datang melihat Allah hati yang telah pernah merasakan kasih Kristus terus menerus meneriakan rencana yang lebih dalam dan apabila engkau beritahukan engkau akan menerima dalam ukuran yang lebih banyak dan lebih melimpah setiap upaya menyatakan Allah kepada jiwa menambah kemampuan untuk mengenal dan mengasihi God Buddy Atas Bukit halaman 30 seruan Kristus kepada jiwa yang haus masih dinyaringkan dan memohon kepada kita dengan kuasa yang lebih besar daripada mereka yang mendengarnya di baik suci pada hari terakhir masa raya itu pancaran air terbuka bagi semua orang kepada orang yang lelah dan lesu ditawarkan aliran hidup kekal yang menyegarkan Alfa dan Omega Jilid 6 halaman 64 kemenangan terbesar yang diraih demi pekerjaan Allah bukanlah hasil alasan yang dikerjakan fasilitas yang memadai pengarah yang luas atau kelimpahan kelimpahan uang kemenangan itu diraih dalam ruang pertemuan dengan Allah ketika dengan iman yang tekun dan keluh kesah manusia berpegang pada tangan dan lengan yang berkuasa itu iman yang sejati dan doa yang benar alangkah kuatnya kedua hal tersebut kedua hal tersebut adalah seperti dua tangan yang dengannya manusia permohon berpegang pada kuasa kasih yang tukar iman adalah percaya pada Allah mempercayai bahwa ia mengasihi kita dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita jadi gantinya jalan kita sendiri iman itu memimpin kita untuk memilih jalannya di tempat kebodohan kita iman itu menerima hikmatnya di tempat kelemahan kita kekuatannya di tempat keberdosaan kita kebenarannya kehidupan kita diri kita sudah menjadi miliknya iman mengakui kepemilikannya dan menerima berkatnya kebenaran kejujuran kesucian ditunjukkan sebagai rahasia sukses kehidupan imanlah yang menempatkan kita untuk memiliki ini semua pelayan injil halaman 230 demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada saat ini sudah selesai mari kita berdoa Bapak kami di surga pada saat ini kami mau berkat Tuhan kami sekarang sudah selesai mendengarkan renungan firman Tuhan Tuhan tolong berkati orang-orang yang telah mendengarkan renungan firman Tuhan kita pada saat ini terima kasih Tuhan nama Tuhan Yesus channel saya syukur amin Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa lagi terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus selamat menikmati